Bismillahirrahmanirrahim Dimanapun anda berada Alhamdulillah saat ini kita bisa bersuah kembali di channel kesayang kita Dan keluarga muslim insyaallah kita akan bincang-bincang bersama Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhullah Ta'ala Dan sebelumnya kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah kita di kesempatan hari ini Akan membacakan yaitu pertanyaan yang masuk dari pemirsa Ustaz Nah ini temanya tentang akidah Ustaz Bismillah Ustaz bagaimana cara membantah Orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran Tentang Ar-Rahman alal Ar-Shishtawa Yang mana niatnya itu bertujuan untuk Menyucikan Allah dari sifat makhluk Ustaz Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Secara umum Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Baik yang mengingkari secara total Seperti kelompok jamiah atau mu'tazilah Atau yang mengingkari secara jujui Yani secara sebagian Seperti kaum asyariah dan yang semisal Matu iliyah, kulabiyah Maka secara umum pengingkaran mereka memang Yang pertama alasannya dalam menangka Menyucikan Allah Jadi mereka Berkeyakinan bahwa menetapkan sifat Allah Baik sifat datiyah Allah punya wajah Atau sifat-sifat perbuatan Allah Sifat fi'liyah Misalnya Allah turun Itu sifat fi'liyah Allah Itu kata mereka berkonsekuensi Telah menyerupakan dengan makhluk Kata mereka Konsekuensinya demikian Karena yang namanya wajah adalah makhluk punya Demikian pula makhluk turun Allah juga turun Sehingga mereka mengingkarinya Kalau kelompok asyariyah itu mengingkari dengan cara Mereka mentakwil Yang dalam Hakikatnya adalah bukan takwil Tapi tahrif Jadi mereka merobah Jadi makhluk turun mereka Robah Yang turun malikatnya Yang turun Rahmatnya Allah Dan yang semisal Yang turun perintahnya Allah Jadi bukan Allahnya Demikian pula Ketika mereka mengingkari sifat istiwa Allah Di atas aras Itu kata mereka Istiwa di situ Bukan berarti Allah berada di atas aras Tapi Maksudnya Yang ini Allah memuasai aras Yang ini istawulah Tujuannya itu tadi Mereka dalam rangka untuk Mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka untuk Bantahan kepada mereka ini Secara umum ya Yang pertama Bahwasannya Kita wajib menetapkan sifat Allah Secara dohir Sebagaimana dohirnya ayat Tidak boleh untuk merubah Kepada mana lain Tanpa dalil Karena itu hukum asalnya Dan itu yang berlaku Dari Akidah keyakinan Para asalafu soleh Sahabat Para tabiin Tidak ada mereka yang menafsirkan Atau mentakwilkan dari Apa namanya Ayat-ayat sifat Allah Seperti itu Terus yang kedua Tidak seharusnya Yang menetapkan sifat Allah itu Berkonsekuensi Menyerupakan Karena Allah sudah jelas Menyatakan dalam banyak Ayat Quran Bahwasannya Tidak ada yang serupa Dengan Allah suatu pun Dan Allah mengatakan Berarti ketika kita Menetapkan sifat Allah Kita menetapkan Allah punya wajah Allah beristiwa Allah turun Misalnya dalam hadis-hadis Itu tidak Berarti kita Menyerupakan Ya Karena apa Karena Tidak seharus Tidak harus Yang sama dalam nama Selama pula dalam hakikatnya Betul kita sama-sama Bermakna Punya wajah Allah punya wajah Kita punya wajah Dalam makna sama Namun hakikatnya Kaipia tertentu berbeda Karena Allah Wajib untuk Tidak serupa dengan makhluk Karena makhluk memiliki Banyak kekurangan Maka kalau kita katakan Wajah Allah sempurna Wajah makhluk tidak sempurna Jadi sifat Allah sempurna Sifat makhluk Wajah Allah Sifat Allah sempurna Wajah makhluk Atau sifat makhluk Tidak sempurna Terus bantahan berikutnya Bantahan kepada mereka Adalah bahwa Apa yang mereka nyatakan Itu Pasti akan kontradiksi Seperti tadi Kenapa mereka ingkari Sifat istiwa Allah Mereka ingkari Sifat wajah Allah Sehingga mereka artikan Wajah artinya pahala Istawa Istawa diartikan Istawul Artinya menguasai Tapi kenapa Giliran Allah Maha wujud Ada Mereka tidak ingkari Mereka tetapkan Dan Allah memang ada Padahal makhluk Juga punya sifat wujud Makhluk juga ada Maka kita katakan Allah ada Makhluk pun ada Namun Adanya Allah Adalah bersifat wajib Dan adanya Makhluk bersifat mungkin Apa maksudnya Adanya Allah Bersifat wajib Artinya Allah Tidak dihului Dengan ketiadaan Dan Allah Tidak akan dihinggapi Dengan kebinasaan Tapi makhluk Adanya makhluk Dulunya Tidak ada Dan adanya makhluk Akan dihinggapi Dengan yang namanya Kebinasaan Jadi sama-sama Ada yang berbeda Dalam kakekatnya Demikian dalam semua Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk Allah turun ke langit dunia Ya akhir Allah Maha berkuasa Atas segala sesuatu Allah turun Dan tentu tidak Seperti kita turun Makanya Allah turun ke langit dunia Di sepertiga malam yang akhir Maka tentu kita yakini Di setiap Setiga malam yang akhir Allah turun Yang tentu Setiap sepertiga malam Kita akan berbeda Tapi setiap itu pun Allah turun Kok bisa? Bisa Karena dia Allah Bukan kita makhluk Kalau kita makhluk Tidak bisa Kita disuruh turun Di Surabaya Sepertiga malam yang akhir Kita tidak bisa turun Di Amerika Sepertiga malam yang akhir Tapi itu juga bagi Tidak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya mungkin demikian Cara untuk Membantah kepada Mereka Ya kaum yang menginggali Sifat-sifat Allah Dengan alasan Kata mereka Untuk mensucikan Allah Ini sebuah kaedah Yang perlu kita sampaikan bahwa Niat baik saja Tidak cukup Niatnya baik Jadi mereka Untuk mensucikan Allah Namun Niat baik saja Tidak cukup Harus sesuai dengan Koridor syariat Demikian Ya Waalaikumsalam 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 Demikian keluarga muslim Kita insyaallah Akan sambung di kesempatan lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!